Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Barat menanggapi pernyataan sekretaris tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Hal tersebut terkait target TKD Prabowo Gibran di Sulbar yang menargetkan menang dengan perolehan suara 80 persen. Percaya dirinya TKD Prabowo Gibran di Sulbar karena didukung elit politik beken. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDIP Sulbar, Charles Wiseman mengatakan, semua partai pasti menargetkan kemenangan Capres yang diusungnya. Lebih lanjut, kata Charles PDIP dan Koalisi Pengusung Ganjar Pranowo Mahfud M.D. fokus memenangkan pasangan nomor urut tiga tersebut. Soal target setiap partai itu pasangan calon yang dilanggu, tentu harus lahirkan masa percaya diri. Tapi juga harus berbasis pada rasionalitas kondisi lokal masing-masing. Saya kira setiap partai itu punya usaha percaya diri untuk menanggungkan masing-masing calonnya. Itu juga, cuman kan kalau kami katakan 80 persen juga kan, orang akan mengatakan, kenapa mengatakan begitu, tidak rasional, sementara anda kan, tidak pasangan calon. Dan ya, misalnya dilihat di basis-basis survei pembayanya yang ditayangkan di mana-mana. Saya kira itu punya, jadi ada dasar-dasar soal di mana. Tapi, itu lagi, soal proses pemenangan ini, jawab presiden dan wakil presiden itu sekali lagi menentukan itu adalah rakyat, bukan musuh roh, 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 roh. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.